Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet, Sang Pelancong. Kali ini Bang Emet lagi pengen olahraga, tapi ya udah agak kesiangan. Tapi ya daripada gak olahraga, gak apa-apa deh siang-siangan dikit. Bang Emet lagi ada di PIK, daerah Northside Zone 1. Kayak apa olahraganya Bang Emet hari ini? Ya, kita lihat. Daerah ini merupakan kawasan favorit Bang Emet dan Nyonya Emet kalau lagi ada waktu senggang untuk dihabiskan bersama-sama. Maklum, makin kesini Bang Emet sibuk kesana dan Nyonya Emet sibuk kemari. Bocah Emet? Sama aja, sibuk sama urusannya sendiri. Anyway, tempat ini jadi favorit karena rapi, bersih, asri, pemandangan bagus, dan yang penting sepi. Mungkin belum banyak orang yang tahu, atau kalau sudah pada tahu ya harus agak niat kalau mau kesini. Pasalnya, lokasinya cukup jauh di dalam kawasan PIK dan gak ada kendaraan umum. Ada sih Transjakarta kesini, tapi cuma sampai daerah Pantai Maju saja. Kalau lewat tol, lokasinya di ujung Jor. Tapi kalau gak lewat tol, lumayan bikin gempor. Oke, kembali ke kawasan Northside Zone 1. Paling enak kesini tuh kalau gak pagi ya sore. Jangan kesiangan kayak Bang Emet dan Nyonya Emet kali ini. Tapi, loh, Nyonya Emet kemana? Lah, Bang Emet ditinggal. Ternyata Nyonya Emet udah olahraga duluan. Ya, disini selain bisa jogging, lari pagi, atau jalan sehat, disini juga ada beberapa alat-alat fitness. Seperti di gym, tapi versi outdoor. Gratis dipakai kapan saja oleh siapa saja yang mau. Yang penting jangan brutal ya. Disini ada rowing mesin, elliptical mesin, dan ada dua air walker. Lumayan lah. Selamat menikmati. Eh, tapi kok dari tadi Nyonya Emet aja yang olahraga? Bang Emet kemana? Maaf guys, Bang Emet kebelet. Jadi guys, sebenarnya Bang Emet cuma jalan-jalan doang sih. Bukan olahraga. Lah, orang cuma duduk-duduk aja disitu tadi. Yang olahraga, nyonya Emet. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.